Intro Jordi Amat ke Liga Indonesia saat dekat jadi warga negara Indonesia Motivasi naturalisasi dipertanyakan Jordi Amat dirumorkan akan melanjutkan karir di Liga Indonesia Hal ini mendapat kritikan soal motivasi naturalisasi sebenarnya oleh warga net Kabar mengejutkan datang pada Senin 11 April 2022 Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat resmi tidak memperpanjang kontrak dengan Kes Yupen untuk musim depan Itu berarti kebersamaan Jordi Amat di Kes Yupen bakal berakhir pada akhir musim 2021-2022 Kapten tim Jordi Amat meninggalkan Kes Yupen Kontrak dengan back tengah berusia 30 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni, tidak akan diperpanjang Kes Yupen berterima kasih kepada Jordi Amat atas penampilannya dengan seragam Kes Yupen Dan komitmennya yang luar biasa kepada klub Tulis Kes Yupen Yang mengejutkan lagi adalah rencana Jordi Amat untuk melanjutkan karir di Indonesia Hal ini ditulis dalam keterangan di situs resmi Kes Yupen Jordi Amat sudah mengucapkan selamat tinggal kepada tim pada hari Senin ini Dan berencana untuk melanjutkan karirnya di Indonesia Menurut pernyataan klub dikutip dari bolaspo.com dari situs resmi Hal senada juga dilaporkan oleh salah satu media Belgia Sporza Mereka menyebut, bila seiring Jordi Amat akan sekiranya membela tim Nas Indonesia Maka ia juga bakal melanjutkan karirnya di sana Dia tidak akan menandatangani kontrak baru tetapi akan pindah ke Indonesia Dimana dia berharap pada akhirnya bermain untuk tim nasional Kabar Jordi Amat akan berkarir di Liga Indonesia ditanggapi nyinyir oleh warganet Mereka berharap bila Jordi Amat tetap berkarir di Eropa Bila Jordi Amat ke Indonesia, warganet pun mempertanyakan motivasi sesungguhnya ia ingin dinaturalisasi Please bertahan di Eropa Kata salah satu warganet di kolom komentar Instagram Jordi Amat Jordi Amat memang tengah dalam proses naturalisasi oleh Indonesia Selangkah lagi Jordi bisa membela tim Nas Indonesia Bahkan ia sudah bertemu EXOPSSI Hassani Abdul Ghani pada minggu 10 April 2022 dengan memamerkan jersey tim Nas Indonesia Pertemuan yang baik dan positif Terima kasih atas waktunya Pak Hassani Tulis Jordi Amat Kalau Jordi Amat jadi berkarir di Indonesia Maka sangat disayangkan karena Hassani Abdul Ghani sampai rela menemuinya di Belgia kemarin Hassani berupaya melakukan pendekatan personal dan izin kepada keluarganya Neneknya bangga sekali kalau cucunya itu bisa bermain di tim Nas Indonesia Mungkin karena neneknya orang Indonesia yang lahir di Makassar Seperti itu Ucap Hassani Apakah Jordi Amat bakal melanjutkan karirnya di Liga Indonesia? Patut kita tunggu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan proses naturalisasi Sandy Walls dan Jordi Amat terus mengalami perkembangan positif Kedua pemain itu diakini akan segera bergabung dengan tim Nas Indonesia Setelah menandatangani dokumen persyaratan menjadi warga negara Indonesia sebagai syarat penting yang diminta kementerian hukum dan asasi manusia Agota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani dan utusan PSSI Hamdan Hamidan sudah bertemu dengan dua pesepak bola yang berkarir di Eropa Sandy Walls dan Jordi Amat pada akhir pekan lalu Pertemuan itu berlangsung di Belgia, Hassani dan Hamdan juga bertemu dengan keluarga masing-masing pemain Selain bertemu dengan para pemain, Hassani dan Hamdan juga membawa berkas-berkas yang perlu ditanda tangani oleh Sandy dan Jordi PSSI serius mengawal proses naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah kami ajukan ke pemerintah Sesuai dengan permintaan pelatih Shin Taeyong Kata Iryawan, dikutip dari laman resmi PSSI Hassani dan Hamdan sudah bertemu mereka di sana dan memberikan perkembangan terkini setiap harinya Hasilnya positif, semoga mereka bisa cepat bergabung dengan tim naspital Kata Iryawan menambahkan Saat ini, perkembangan naturalisasi pemain tengah berada dalam proses Kemenkumham Republik Indonesia Namun terdapat beberapa dokumen yang perlu ditanda tangani oleh Sandy dan Jordi Kemenkumham membutuhkan surat pernyataan di atas matrai jika Sandy dan Jordi Siap melepas status kewarga negaraan masing-masing dan menjadi warga negara Indonesia Sandy saat ini masih tercatat sebagai warga negara Belgia Sementara Jordi merupakan warga negara Spanyol Sementara Jordi merupakan 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 Sementara Jordi merupakan